oke gua udah di home apakah ada yang berbeda enggak ada ya guys nah tapi disini kalau kalian swipe ke kanan oke sobat kiri maksud gua guys Nah kalau bisa lihat ini merupakan kontrol center dari gua ya guys so guys balik lagi sama gua guys so disini gua bakal mengajarkan kalian cara membuat kontrol center seperti di video yang di awal tadi ya guys dan kontrol centernya itu udah memakai iOS 14 ya guys dan kalian bisa lihat di layar ini sekarang kalian lagi melihat yang namanya aplikasi dan aplikasi ini nanti gua bakal sertakan di deskripsi di bawah ya di deskripsi video YouTube gua ini kalian cek aja dan nanti langsung kalian bisa download ya ya guys dan nama aplikasinya itu adalah pusat kontrol iOS 14 Nah untuk cara penggunaan aplikasi ini gampang banget guys jadi kalian udah bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat kontrol center seperti di iPhone Nah kalau kalian lihat itu kontrol center gua seperti ini ya guys ya ini kontrol center bawaan dari HP gua yaitu HP Xiaomi jadi gua bosen untuk pakai kontrol center seperti ini ya guys dan gua pengen pakai kontrol center yang lainnya ya guys dan gua memakai kontrol center yang dipunyai oleh iPhone Nah disini kalian buka aja setelah download aplikasinya dan aplikasinya ringan banget kok guys cuma 5 MB aja guys jadi nggak bakal bikin memori HP kalian penuh ya guys Nah setelah kalian buka aplikasinya nanti bakal muncul tampilan seperti ini di awal kalian membuka aplikasinya ya guys dan disini kalian tinggal centang aja disini Oke setelah kalian centang kalian balik lagi ya guys kalian balik Oke dan ini tampilan awalnya guys dan ini merupakan tutorial jadi kalian swipe aja kemudian kalian swipe aja dan kalian klik disini ya guys yang paling pojok disini kalian klik Nah setelah kalian klik otomatis udah bisa kalian pakai langsung loh guys jadi kalian nggak usah setting-setting lagi dan disini kalau kalian bisa lihat ada yang berbeda ya gua ke home dulu ya Oke gua udah di home apakah ada yang berbeda enggak ada ya guys Nah tapi disini kalau kalian swipe ke kanan Oke sopah kiri maksud gua guys Nah kalau bisa lihat ini merupakan kontrol center dari gua ya guys Nah disini kita bisa atur misalkan volume kemudian apalagi disini guys kemudian kita bisa atur center banyak lagi pokoknya disini guys yang bisa kalian atur ya guys Nah disini kalian udah bisa langsung pakai guys namun kalau kalian enggak suka berada di kanan ya guys kalau kalian harus swipe ke kiri dulu baru muncul Nah kalau bisa ubah posisinya ini ya guys Oke Nah jadi kalian balik lagi ke aplikasinya dulu ya guys Oke kalian buka dulu aplikasinya dan kalau bisa lihat ini harus swipe ke kiri ya guys baru dia muncul Oke dan ada iklannya dikit ya guys Nah jadi kita udah kembali ke aplikasinya lagi Nah untuk mengatur posisi dan lain-lainnya itu kalian pilih di size ini ya guys Oke kalian klik size Nah disini kalian bisa atur guys posisinya kalian mau dimana Apakah kalian mau berada di atas di bawah di samping kiri di samping kanan kalian bebas aja ya guys Nah misalkan gua mau pakai karena biasanya kita kan cari notifikasi dari atas ya guys kalian cari yang top nah ini bakal dari atas ya guys kalau kita swipe dari atas kemudian size-nya kalian bisa atur juga jadi semakin besar semakin gampang juga kita buat membukanya ya guys Oke jadi kalian bisa perbesar juga dan ganti warnanya pun kalian juga bisa guys Oke nah kalau mau pakai warna yang apa misalkan kalian mau warna yang lebih dominan misalkan warna merah biar lebih kelihatan kalian juga bisa pakai ya guys Nah dan juga kalian bisa setting disini guys posisinya mau kalian taruh dimana Nah gua bakal taruh di sana aja ya Oke jadi kita balik lagi dan kita bakal coba ya dan kita bakal coba tak klik disini nah langsung muncul ya guys pastikan kalian ngekliknya di garis merah ini ya guys Oke baru dia muncul kalau kalian lebih dari atas itu yang muncul bakal kontrol senter bawaan dari HP kalian nah bagi kalian yang enggak mau ribet mending kalian taruh aja di sisi kiri ataupun di sisi kanan guys biar kalian enggak pakai Swap dari atas gini ya guys karena nanti yang bakal kebuka itu kontrol senter bawaan dari HP kalian nah disini kita pilih di lab aja ya Oke kita balik lagi dan kita bisa lihat nah kayak gitu guys dan untuk kalian yang pengen atur-atur apa aja yang ada ada di sini misalkan kalian mau pakai aplikasi ini dan kalian mau pasang aplikasinya di sini nah ternyata caranya gampang banget guys nah disini itu kalian tinggal pilih yang namanya customize control Oke kalian cari customize control kalian klik Oke jadi kita bakal tunggu dan nanti bakal muncul semua aplikasi yang ada di HP kita ya guys nah misalkan kalian enggak mau pakai flashlight kita hilangkan Oke kemudian nanti bakal ada muncul seperti ini kalian klik Oke aja nah disini kalian klik centang aja ya guys Oke kalian balik lagi Nah jadi kalian hilangkan dulu yang enggak pengen kalian suka misalkan akulatur nggak guna kamera guna misalkan kalian mau pakai apa ya guys misalkan kalian mau open Facebook nah kemudian kalian mau open apa lagi open Instagram nah misalkan gitu ya guys apalagi ya guys nah misalkan itu ya guys misalkan dua ini kalian balik lagi dan kalian langsung bisa coba ya guys nah langsung muncul di sini ada Facebook kemudian di sini ada Instagram jadi kalian tinggal klik aja ini Oke kalian klik maka aplikasinya bakal langsung kebuka seperti itu ya guys Nah jadi itu dia caranya guys kalau kalian mau mengkustomize apa namanya apa aja yang ada di control center HP kalian nah ini keren banget sih guys menurut gua Nah jadi itu dia guys caranya untuk kalian buat control center seperti di iPhone ya jadi kalau gua swipe ke kanan nah langsung muncul control centernya seperti di iPhone jadi kalian nggak bosan pakai control center yang ada bawaan seperti ini kalian bakal bosan juga ya mending kalian pakai yang versi iPhone nya dia bakal makin keren juga dan kalian bisa atur-atur nanti tombolnya apa disini itu terserah kalian semua ya guys Nah guys jadi itu aja yang bisa gua sampaikan guys di video kali ini semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang suka dengan iPhone namun kalian nggak punya HP iPhone kalian bisa pakai cara ini untuk memaksimalkan HP kalian menjadi iPhone ya guys Oke jadi itu aja yang bisa gua sampaikan jangan lupa kalian untuk like subscribe dan komen di video gua karena gua bakal update video-video yang menarik buat kalian semua juga guys Oh guys thank you for watching and see you the next video i Terima kasih telah menonton!